Lemak perut lebih dari sekedar gangguan yang membuat pakaian Anda terasa sesak atau mengganggu penampilan. Perut buncit terbukti sangat berbahaya. Salah satu jenis lemak perut yang disebut sebagai lemak visceral merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa kondisi lainnya. Banyak organisasi kesehatan menggunakan Indeks Masa Tubuh atau BMI untuk mengklasifikasi berat badan dan memprediksi risiko penyakit metabolik. Namun, ini bisa menyesatkan karena orang dengan lemak perut berlebih memiliki risiko yang lebih tinggi meskipun mereka terlihat langsing. Menghilangkan lemak dari perut ini agak sulit. Meski demikian, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi kelebihan lemak perut. Berikut adalah 19 tips efektif untuk menghilangkan lemak perut yang sudah terbukti melalui berbagai penelitian. 1. Makan banyak serat larut atau soluble fiber. Serat larut dapat membantu Anda menurunkan berat badan dengan meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi penyerapan kalori. 2. Cobalah untuk memasukkan banyak makanan berserat tinggi dalam diet penurunan berat badan Anda. Usahakan untuk mengkonsumsi makanan berserat tinggi setiap hari. Sumber serat larut yang sangat baik antara lain bijirami, mie sirataki, kubis brussel, alpokat, kacang-kacangan, blackberry. 2. Hindari makanan yang mengandung lemak trans. Beberapa penelitian telah mengaitkan asupan lemak trans yang tinggi dengan peningkatan lemak perut. Terlepas dari apakah Anda mencoba menurunkan berat badan, membatasi asupan lemak trans adalah ide yang bagus. Makanan yang banyak mengandung lemak trans misalnya gorengan yang dijual di pinggir jalan. 3. Jangan minum alkohol terlalu banyak. Asupan alkohol yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan lemak perut. Jika ada perlu mengurangi lingkar pinggang Anda, pertimbangkan untuk minum alkohol secukupnya atau berpantang sepenuh. 4. Makan makanan yang berprotein tinggi. Protein adalah nutrisi yang sangat penting untuk manajemen berat badan. Asupan protein yang tinggi meningkatkan pelepasan hormon peptid tirosin-tirosin atau PYY yang menurunkan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang. Makanan berprotein tinggi seperti ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat ideal jika Anda sedang mencoba mengurangi berat badan di sekitar pinggang. 5. Kurangi tingkat stres Anda. Stres dapat meningkatkan penambahan lemak di sekitar pinggang Anda. Meminimalkan stres harus menjadi salah satu prioritas Anda jika Anda mencoba menurunkan berat badan. Stres dapat membuat Anda bertambah gemuk dengan memicu kelencar adrenal untuk memproduksi kortisol yang juga dikenal sebagai hormon stres. 6. Jangan banyak makan makanan manis. Asupan gula yang berlebihan adalah penyebab utama kenaikan berat badan pada banyak orang. Batasi asupan permen dan makanan olahan tinggi gula tambahan. Makanan jus, es, teh, kopi dari marung sering mengandung kadar gula yang tinggi. 7. Lakukan latihan aerobik atau kardio. Latihan aerobik adalah metode penurunan berat badan yang efektif. Studi menunjukkan latihan kardio sangat efektif untuk melangsingkan pinggang Anda. 8. Kurangi karbohidrat, terutama karbohidrat olahan. Asupan tinggi karbohidrat olahan dikaitkan dengan lemak perut yang berlebihan. Pertimbangkan untuk mengurangi asupan karbohidrat Anda atau mengganti karbohidrat olahan dalam diet Anda dengan sumber karbohidrat yang sehat, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, atau sayuran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya.